Masaknya sampai kita bebas kuliah Kita tak mampu untuk menghitungnya Jadi kalau ada hutang yang tak mampu kita bayar Hutangku padamu wahai bunda Itu hutangku padamu wahai ayah anda Jadi saya mau mencoba Ingin menjadi anak-anak kembali Ingin merasa menjadi anaknya ibu itu nikmat sekali Saya ingin mengajak anda semua Merasa putranya ibu merasa putranya ayah Dan saya kira tidak ada disini Orang yang tidak lahir dari ibu Yang lahir dari batu kan tidak ada Saya bacakan puisi Tuhan saya ini putranya ibu Kira-kira begini dulu pengakuan kita Ibu Ibu Kalau aku merantau lalu datang musim kemarau Sumur-sumur kering Daunan pun gugur bersama ranting Hanya mata air-air matamu ibu Yang tetap lancar mengalir Kalau aku merantau Sedap kopior susumu dan rontah kenakalanku Di hati Ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan Karena hutangku padamu ibu Tak kuasa ku bayar Hutangku padamu ibu Tak kuasa ku bayar Hutangku padamu ibu Tak kuasa ku bayar Ibu adalah buah pertapaanku Dan ibulah yang meletakkan aku disini Saat bunga tembang menyemerpak bau saya Ibu menunjuk ke langit Kemudian ke bumi Aku menganggu Meskipun kurang mengerti Ibu Bila kasihmu ibarat samudera Sempit lautan teduh Tempatku mandi Mencuci lumut pada diri Tempatku berlayar Menebar pukat dan melempar saw Lokan-lokan Mutiara dan kembang laut Semua bagiku Ibu Kalau aku ikut ujian Lalu ditanya tentang pahlawan Namamu ibu Yang akan ku sebut paling dahulu Lantaran aku tahu Engkau ibu Dan aku anakku Kalau aku berlayar Lalu datang angin sakal Tuhan yang ibu tunjukkan Sudah ku kenal Ibulah itu Bidadari yang berselendang Biang lalap Sesekali datang padaku Menyuruhku Menulis langit biru Dengan Sajak Selesai Jadi 12 nilai yang terdapat dalam Living Delius Education Tadpakah itu yang namanya Damai Kerjasama Persaudaraan Cinta Kebebasan Persatuan Inspirasinya Tuhan Mewakilkan kepada Seorang Wanita Namanya Ibu Jadi semua dahaga Kemanusiaan Kita bisa dapatkan Inspirasi Dari Ibu kita semua Dan kemudian Untuk tidak korupsi pun Kita bisa belajar Kepada Bagaimana Dengan hujan Yang diturunkan oleh Tuhan ke bumi Kita bisa Menggunakan Sebuah puisi Yang berjudul Payung Barangkali Payung Ketika hujan Mengguyur bumi Basah kuyuk Orang yang Jujur Basah kuyuk Orang yang Tidak jujur Tapi yang lebih banyak Basah kuyuk Adalah Orang-orang Yang jujur Kenapa? Karena payung Orang yang Jujur Habis dicuri Oleh orang-orang Yang tidak Jujur Tapi Kalau hujan Itu Perlambang Rahmat Hujan Rahmat Hanya akan Membasahi Orang-orang Yang jujur Saja Orang-orang Yang tidak Jujur Tidak akan Pernah Basah oleh Hujan Rahmat Kenapa? Karena merekalah Yang menolak Hujan Rahmat Dengan Payung-payung Hasil Julian Kesimpulannya Setiap Barang Julian Adalah Payung Untuk Menolak Rahmat Ini juga Menyangkut Menyangkut Keadaan kita Sekarang ini Saya ingin Membawakan Sebuah Puisi Lucu Karena yang tadi Tidak lucu Saya Mencari Wilayah Wilayah di dunia Ini Yang tidak ada Di dalam peta Sebuah negeri Namanya Negeri Garagus Itu hanya Terdapat dalam Terminologi Sufi Kira-kira Negerinya Abu Nawas Atau Nasometin Hoja Kira-kira Puisi Anggota Parlemen Negeri Garagus Orang-orang Di negeri Garagus Ingin hidup Sejahtera Maka Memilih Wakil-wakil Yang disebut Wakil Rakyat Rakyat Republik Garagus Ingin Makan Enak Sudah Diwakili Oleh Wakil Rakyat Yang selalu Makan Enak Rakyat Negeri Garagus Ingin Hidup Sejahtera Sudah Diwakili Oleh Wakil Rakyat Yang Hidupnya Memang Sejahtera Rakyat Garagus Ingin Mobil Mewah Sudah Diwakili Oleh Wakil Rakyat Dengan Mobil-mobil Yang Mewah Rakyat Negeri Garagus Ingin Rumah Megah Sudah Diwakili Oleh Wakil Rakyat Dengan Rumah Rumahnya Yang Megah Rakyat Negeri Garagus Ingin Melancong Keluar Negeri Sudah Diwakili Oleh Wakil Rakyat Yang Suka Ngelencet Dan 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 Nanti Di akhirat Kalau ada Sebagian Rakyat Garagus Akan Dimasukkan Ke neraka Apa Mau Wakil Rakyat Itu Mewakil Dan Untuk Ini Dibutuhkan Living Values Education Siapa Yang Mau Ngajak Di Senayang Saya Tanggal Saya Tanggal 15 Februari Nanti Di Monas Diminta Untuk Mungkin Baca Puisi Atau Apa Oleh KPU Karena Permulaan Kampanye Maret 15 Maret Sehingga Mungkin Saya Sampaikan Puisi Yang Begini Bunyi Buat Delima Buah Mentor Karunggoni Penggungkus Nangkap Sarat Utama Jadi Koruptor Harus Berani Masuk Neraka Naik Motor Keliling Jawa Mampir Minum Kota Bekasi Sarat Koruptor Yang Nomor Dua Mampu Tersenyum Di Televisi Ini masih Lupai Atau yang Puisi Yang mana Banyak Sekali Puisi Tentang Koruptor Uang Suap Uang Pelijin Disebut Juga Uang Siluman Akibat Korupsi Rakyat Miskin Koruptor Kaya Tuduh Menanam Mentor Tentunya Boleh Yang Sebiji Tanam Hitalun Agar Koruptor Dianggap Saleh Naik Haji Setiap Tahun Apalagi Ini Sudah Habis Waktunya Siapa Yang Mau Bertanya Kepada Saya Akan Saya Jawab Dengan Puisi Terima 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 kasih.